Intro Bagaimana caranya bisa membubarkan tempat hiburan malam? Karena saya yakin di tempat seperti ini adalah pusatnya maksiat Semua hiburan malam mesti ada izin dari Majlis Ulama Indonesia Tokoh adat, tokoh masyarakat dan disetujui oleh Polsek Setuju? Jadi siapa yang mau buat hiburan malam nikah anaknya dia ngurus surat 3 Pertama rekom dari Mui Pak ketua Mui kecamatan, nanti malam mau pesta anak saya Kata Mui apa hiburannya? Ada keyboard tunggal, lagunya apa? Ini lagunya, pulang-pulang berbadan dua, jangan! Terubah sama selawat Selawat Setelah Mui setuju, Mui setuju Datang ke tokoh adat Sunda Ini Pak tokoh adat Apa lagunya? Ini lagunya, buat satu lagu adat Lagu adat yang mengingatkan supaya kita tetap menjaga adat sopan santun Oke, tambah lagu religi satu lagu adat Datang ke Polsek Pak Polsek, oke setuju Jam 10, tutup Bisa apa enggak bisa? Bisa, jangan suruh saya datang ceramah ke situ Nanti mereka sudah mabuk Baru datang saya Assalamualaikum Ya enggak bisa Ini amar makhluk, nah yang mungkar ini bukan cuma tugas ustad Tapi tugas kita bersama Di masjid ustad menyampaikan ceramah Bapak ibu memfasilitasi Anaknya nikah Perbuatannya baik Sakral Mengalalkan yang haram Tapi dalam itu dia sudah melakukan perbuatan haram Menyediakan narkoba Menyediakan pesta sampai malam Insya Allah Kalau sepakat yang tiga Polisi, tokoh agama, tokoh adat DPR, tingkat bupaten, provinsi Peraturan daerah Pesta keramaian hanya boleh sampai jam 9 malam Lewat dari itu pengawasan polisi boleh menangkap Bisa atau tidak bisa? Bisa Makanya kita harus berjamaah menangkal ini semua Insya Allah Kalau sudah orang-orang masjid duduk Memilih wakil-wakil rakyat yang juga peduli Maka akan terwujud negeri kita tetap menjadi Baldatun, tayyibatun, warabbun, pafur Makanya sebarkan pengajian Pengajian, pengajian Siapapun ustad yang datang Ngaji Ustaz Jujun Junaidi Ngaji Ustaz Abu Sawad Ngaji Ustaz Ngaji Datang, duduk, diam, dengar Ada snek, makan Gak ada, istighfar Ustaz Somad Saya manusia banyak dosa Tidak sholat jumat Kenapa gak sholat jumat? Siapa yang gak sholat jumat tiga kali berturut-turut Tahunan Bukan karena sakit Bukan karena darurat Tapi karena menyepelekan panggilan Allah Allah mengunci pintu hatinya Kalau sudah hati terkunci Telinga tersumbat Mata tertutup Tiga kali sholat jumat kau tinggalkan Allah mengunci pintu hatimu Siapapun yang ceramah Tak akan masuk ke telinga Na'udzubillah Saya ingin bertawad Dan sudah menjalankan tawad Maka sholat jumatlah engkau Siapa yang datang hari jumat Saat yang pertama Seperti bukurban seekor ontah Datang pada saat yang kedua Seperti bukurban seekor lembu Datang saat ketiga Seperti bukurban seekor kambing Datang saat keempat Seperti bukurban seekor ayam Datang saat kelima Seperti bukurban sebutir telur ayam Sekarang banyak yang datang hari jumat Yang akan pian telur ayam Telur puyuh pun gak dapat Datangnya kapan? Ketika khotip Sudah naik ke atas mimbar Jamaah Jumat Yang dimuliakan Allah Baru dia datang Terlambat Sudah terlambat Sholat sunat lagi Allahuakbar Pake baju kaos tertulis Emang masalah buat Allah Orang kalau tawad itu Malu sama dosa-dosa Masalah lu Bukan bangga Ini banyak juga orang udah tawad Ustaz sunat Saya ini baru hijrah Dulu Semua saya minum Semua narkotika saya pakai Ente tawad Apa sombong? Orang tawad mengenang dosa itu Melelehkan air mata Nangis Ada juga bukan bangga Ada juga sebagian jamaah Sudah tawad menangis Ustaz Saya Kamu menyesal Minjam uang Kenapa hati ini masih keras Ustaz Belum bisa nangis Di saat tahajud Ustaz Datang seorang bertanya Kepada Nabi Hatinya keras Apa kata Nabi Kalau mau melambutkan hati Kasih makan pakir miskin Usap kepala Anak yatim Siap Ngaji Jangan ditunda-tunda Pulang dari sini Langsung mampir ke rumah makan Beli nasi bungkus Bawa ke Panti Jompo Anak mereka sudah ninggal Hidup sebatang kara Belikan kain sarung Langsung datang Assalamualaikum Bapak ketua Panti Jompo Waalaikumsalam Berapa semua orang Jompo disini Ada 100 orang Saya mau makan siang sama mereka Semuanya Dua orang aja Kebetulan kok Nasinya cuma dua kan Melihat mereka Nanti menyuap Menggeletar tangannya Memasukkan nasi Yang kau masukkan Maka disitulah hatimu Akan lunak Pergi ke rumah Anak yatim Tanya Anak yatim sudah berapa bulan Tidak bayar uang sekolah Tilihat bajunya Dijahit Sobek Dijahit Sobek Rupanya kain sudah lapu Kain kelas 1 Dipakai kelas 6 Belikan bajunya Senangkan hatinya Nabi yang mengasih resep ini Antos watil kalbi Azab yang paling hebat Bukan miskin Azab yang paling dahsyat Bukan susah Azab diatas azab Adalah hati yang ke Keras Ada batu keras Tapi masih bisa Mengalirkan air Ada batu yang keras Tapi hancur Berkeping Ketika takut kepada Allah Di atas bukit Tursina Saya ketika naik Ke atas bukit Tursina Di Mesir Tempat Nabi Musa Menerima wahyu Itu nampak Batu-batu hancur Kata imam masjid Yang ada di atas Inilah batu yang hancur Sangat takut kepada Allah Tapi kalau sudah Hati menjadi keras Maka tak akan meleleh Apa-apa Kalau ada orang Tidak meleleh Apa-apa Pelit Medit Bahil Itu salah satu Ciri hati yang keras Lunahkan hati Dengan banyak Bersedekah Saya kalau ikut pengajian Telinga saya tahan Kalau ikut sholat malam Mata saya tahan Kalau datang ke masjid Kaki saya tahan Tapi kalau sudah keluar Duit dompet Saya tidak tahan Banyak orang ketika keluar Alhamdulillah Masjid ini adalah Wakaf Orang-orang baik Di Penyawangan Di Jawa Barat Ternyata orang-orang Sunda Orang-orang Jawa Barat Ini berwakafnya Tidak tanggung-tanggung Langsung Satu masjid Mudah-mudahan Akan banyak Wakaf-wakaf yang lain InsyaAllah Amin Sekarang banyak juga orang berwakaf Itu tanah Saya wakafkan Mantap Begitu diurus Di badan pertahanan nasional Rupanya suratnya 5 Kenapa kau wakafkan tanah Bermasalah Karena bermasalah Itulah saya wakafkan Kalau hatimu masih keras juga Hadirlah Di tempat Penguburan Jenazah Berdirilah di tepi Kubur tempat Suruh kawan satu Nenggol dari belakang Masuk kau ke dalam Kau sambut jenazahnya Kau pegang masuk ke lubang Terasa dingin dari bawah Sadarlah bahwa kau juga akan mati Masuk ke dalam Rumahmu yang besar Tinggal Istrimu akan nikah dengan bronis Mobilmu yang mewah Akan dijual Suratnya akan berganti Di kantor samsan Tanahmu akan diganti Aktenotaris Kau hanya akan membawa Dua tiga Helai kain kafan Digulung Macam dodol garun Apa yang kau bawa mati Menghadap Allah SWT Ada orang Islam mati Bawa seragam Ada Tadi saya baru dikasih Jaket kulit Sayang sekali Tapi jaket itu pun tinggal Kalau kau mati Kenapa gak dipakai sekarang Panas Apa yang kau bawa mati Kalau pernah kau usap kepala Nakyatim Kalau pernah kau infak Sodakah untuk masjid Itulah yang akan kekal abadi Yang mewakafkan tanah ini Sudah meninggal Tapi terang Kuburnya Lapang makamnya InsyaAllah Amin Pikirkan Orang yang cerdas Bukan yang IP-nya empat Orang yang cerdas Bukan otaknya hebat Al-Qayis Orang yang cerdas Mandana nafsahu Mampu menekan hawa nafsunya Wa'amillah lima ba'adal maut Dia beramal Berpikir Setelah Mati Ini banyak orang Mikirnya setelah pensiun Soalnya Alhamdulillah Udah siap nih Setelah pensiun Nadi Memangnya yakin Malaikal maut datang Setelah pensiun Banyak Malaikal maut Datang sebelum pensiun Pikir baik-baik Pikir itu pelita hati Lama berpikir Sakit hati Bagaimana kita bisa Membedakan musibah Cobaan Bencana Atau azab Seperti ujian dosen Misalnya virus corona Yang sedang merebak Sehingga dampaknya Pada kaum muslimin Khususnya muslimin di Indonesia Yang tidak dapat Melaksanakan ibadah umroh Pertanyaan Dari Bapak Ridwan Ahmad Faizin Emrian Abidin Bandung Ternyata Ini pertanyaan kolektif Misalnya Saya Demam Dari mana Saya bisa membedakan Demam saya itu Menghapus dosa Atau demam Laknat Atau demam Ujian iman Atau demam itu Dari mana Saya bisa tahu Oh Kalau demamnya Cuman 36 derajat Celsius Itu menghapus dosa Kalau 40 derajat Itu lanat Kalau 100 derajat Kebakaran Di mana kita bisa tahu Tidak ada yang bisa Membedakannya Kecuali introspeksi diri Satu Kalau ada orang yang Kena susah hati Kundah kulana Sakit Duri menusuk Tapak kaki Keluar dari rumah Lupa pakai sendal Melangkah Duri menusuk Tapak kaki Maka dengan itu Maka dengan itu Sebenarnya Allah ingin Membersihkannya Dari dosa Dosa Makanya kita Selalu Husnuzan Dalam hadis kursi Apa kata Allah Aku menurut Prasangkah hambaku Kepadaku Maka kalau kita Kena penyakit Yang pertama Husnuzan Pada Allah Bahwa sebenarnya Allah ingin Membersihkan kita Dari dosa Dosa Yang kedua Saya gak ada dosa Apa dosa saya Saya gak pernah Minum kamar Saya gak pernah Sabu-sabu Saya gak pernah Bersina Saya gak pernah Pakai narkoba Dosamu adalah Ketika kau merasa Bahwa kau tidak Berdosa Itulah dosa Dosamu adalah Ketika engkau Sehat Tapi tak kau pakai Mensyukuri Nikmat Allah Itulah dosa Maka Siapa yang berkata Saya tidak pernah Silap Saya tidak pernah Salah Saat itu Dia sedang Silap Dan Salah Al-insan Mahallul Khotaw Wanisyan Manusia Tempatnya Silap Lupa Dan salah Yang kedua Ketika kita sakit Sebenarnya Allah ingin Mengangkat Derajat Kita Karena sebetulnya Amal kita tidak cukup Kita sudah ditempatkan Di tempat Surga Jannatul Firdaus Tapi ketika Malaikat ditanya Sudah cukupkah Amalnya Belum Beri dia ujian Supaya amalnya Mencukupkan dia Dengan amal Sabar Ada amal yang lebih tinggi Dari tahajud Lebih hebat Daripada jihad Apa dia Yang ketiga Bisa jadi Laknat Allah Mestinya kau tolong Saudaramu yang ada di Oighur Mestinya kau bantu Saudaramu yang sedang Teraniaya Di India Tapi mulutmu Diam Kau tak mau menolong Ketika Musibah Dikirimkan Allah Dalam bentuk Mencana Ternyata yang kena Bukan yang jahat Jahat saja Yang baik-baik pun Ikut juga kena Maka tidak ada Cara lain Kecuali Mohon ampun Minta ampun Tawbat Nasuhah Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Oleh sebab itu Maka yang bisa Membedakannya Hanya Allah Dan kita hanya Berhusnusun Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bagaimana Cara membentengi Bencana Yang semakin banyak Akhir-akhir ini Itulah yang Udah kuceramahkan Tadi Itulah yang Udah kita Bicarakan Selama 1 jam 15 menit Tadi Brother Tadi Saya yakin Ini pertanyaannya Sebelum Dibuat Sebelum Ceramah Apabila Kita sudah Baca Amalan-amalan Penangkal Musibah Tapi musibah Masih saja Terus datang Bagaimana Sikap kita Sebagai muslim Siapa yang Tidak rida Menerima Takdirku Siapa yang Tidak sabar Menerima Ujianku Carilah Tuhan Selain aku Ada Tuhan Selain Allah Maka Kita tidak Ada cara lain Kecuali Ridha Ikhlas Terima Ketetapan Allah Makanya Ketika bangun Pagi Apa doanya Raditu Billahi Rabbah Aku rida Menerima Allah Sebagai Rabb Apapun yang Kau beri Aku terima Ya Allah Wabal Wabal Islam Aku rida Islam Sebagai agamaku Apapun Perintah Dan larangan Islam Kuamalkan Wabimuhammadin Nabiya Warasula Aku rida Muhammad Sebagai Rasulku Maka kita Ikut Sunnah Rasulullah Muhammad Assalamuala Assalamuala Terjadi Juga Ridha Tapi Kalau terjadi Karena kurang usaha Hukum Sebab Akibat Sudah Disimpan Uang Di dalam Dompet Dompetnya Dikunci Dompetnya Dalam Laci Lacinya Dikunci Lacinya Dalam Lemari Lemarinya Dikunci Lemarinya Dalam Kamar Kamarnya Dikunci Kamarnya Dalam Rumah Rumah Dikunci Rumah Dalam Komplek Komplek Dikunci Hilang Juga Terus Mau ngamuk Tidak ada Cara lain Kecuali Rito Kepada Allah Tapi Kalau punya Sepeda Motor Tidak Dikunci Malah Berhenti Mesinnya Hidup Kuncinya Diletakkan Terus Sibuk Beli Ngobrol Beli Kangkung Dua Ikat Ngobrol Dua Jam Ketika Dilihat Hilang Terus Ketika Hilang Suaminya Nanya Mana Motor Kita Ridho Mas Itu Bukan Ridho Goblok Oleh Sebab Itu Maka Tetap Ada Ahlus Sunnah Wal Jamaah Mengajarkan Kita Ada Namanya Al Kasbu Wal Ikhtiar Bahasa Kitanya Namanya Usaha Usaha Kalau Pemerintah Menyuruh Pakai Masker Usaha Jangan Tidak Ikut Suruh Cuci tangan Sering Sebetulnya Kita Tidak Perlu Belajar Masalah Cuci tangan Ada Tidak Ada Virus Kita Tetap Cuci tangan Betul Subuh Cuci tangan Zuhur Cuci tangan Asar Cuci tangan Maghrib Cuci tangan Isya Cuci tangan Tahajud Cuci tangan Witer Cuci tangan Duh Cuci tangan Orang islam Paling sering Cuci tangan Makanya Saya heran Kalau sampai Anak-anak Kita Diajarkan Mama Siapkan Gayung Sama Sabun Untuk Apa Hari Cuci tangan Internasional Loh Kita Tidak Perlu Diajari Cuci tangan Nanti Takutnya 20 tahun Akan Datang Ada Lagi Hari Cebok Nasional Dari 14 Abad Yang Lalu Kita Sudah Bersih Betul Tidak Akan Ada Bakteri Besarang Di Ujung Jari Kita Tidak Akan Ada Bakteri Yang Bersarang Di Ujung Kuku Kita Karena Kita Paling Potong Kuku Hari Jumat Kalau Seminggu Tak Mungkin Kukunya Panjang Makanya Nabi Berkata Kenapa Panjang Setan Duduk Di Kuku Yang Panjang Makanya Pertama Yang Dijaga Dalam Islam Adalah Ke Bersih Bersih Kuman Datang Binatang Binatang Dipotong Setelah Dipotong Darahnya Keluar Karena Ternyata Bakteri Ada Di Dalam Darah Setelah Darahnya Keluar Dipotong Potong Dicuci Dicuci Sampai Empat Kali Ibu Saya Tidak Punya Sedara Perempuan Waktu Masih Kecil Di Rumah Bantu Ibu Di Rumah Saya Disuruh Cuci Selamat Cuci Daging Saya Cuci Kalau Ayam Dua Kali Kalau Kambing Empat Kali Kenapa Gitu Ayam Kakinya Dua Kambing Kakinya Empat Saya Tidak Tahu Anak Kecil Sekarang Saya Baru Tahu Ternyata Ayam Dagingnya Putih Darahnya Tidak Banyak Dua Kali Sudah Bersih Tapi Kambing Sekali Masih Merah Dua Kali Masih Merah Tiga Kali Agak Pucat Empat Kali Bersih Setelah Itu Baru Dimasukkan Dibuang Airnya Disolawatkan Baru Dimasak Mereka Tidak Kambing Tidak Dipotong Kambing Matinya Di Stuning Ada Pistol Tapi Pelurunya Tidak Keluar Ditahan Itu Skalanya 8 Ditembakkan Kekening Kekening Sapi Tembak Kekening Sapi Sapi Mati Darahnya Tidak Keluar Kalau Sampai 8 Mati Tapi Kalau 7 Bodoh Itu Sapi Sapi Dari Australia Yang Datang Ketempat Kita Yang Liar Seperti Banteng Itu Ditembak Otak Sekala Stuning 7 Mas Mama Mau Pergi Arisan Pelantai Mandikan Anak Dan Papa Itu Sudah Kena Stuning Jangan Jangan Diamal Tidak Dipotong Hanya Stuning 8 Skala Akhirnya Sapi Tumbang Darahnya Masih Dalam Daging Bercampur Dengan Darah Bakteri Penyakit Dipotong Potong Diletakkan Di Atas Api Yang Tidak Terlalu Matang Bolak Balik Bolak Balik Gak Dicuci Darah Gak Keluar Masuk Kedalam Roti Dicampur Dimakan Barbecue Habis Dimakan Kena Penyakit Med Ko Med Ko Ko Sapi Med Gila Med Ko Sapi Gila Sapi Sapi Yang halal Bisa Penyakit Apalagi Yang dimakan Kelelawar Batman Maka Kita Disuruh Kulu Makanlah Tapi Yang dimakan Itu Apa Min Toy Bat Toyib Artinya Baik 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 Dulu Toyib Baik Baik Sekarang Toyib Gak Belum Pulang Mohon maaf Toib Nyantus Tidak